Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini kita update saham Telkom ya hari ini X date ya 16 Mei ya saham Telkom rontok 90 poin ya jadi kalau teman-teman masuknya mendekati kumtid di sekitar tanggal 15 Mei ya di harga 3100 sekarang ya masih rugi ya kalau tapi kalau 3rd 3030 ini lumayan ya sudah balik nah kita bandingkan dengan dividennya dividennya itu Hai 178 kalau masuk di 3700 dikurangi 178 2922 jadi sudah cuan ini ya 3100 Iya tadi sudah cuan ini kalau masuk di harga 3100 ya karena lumayan ini dividennya 178 ini 178 nah inilah teman-teman turun resikonya ya ketika kita mengambil suatu saham mendekati dividen ya saham tersebut X date nya itu pasti turun ya habis setelah turun ternyata dia mantul yang mantul dan kemudian ditutup di atas 3000 ya jadi cuman terkoreksi 90 poinnya padahal dividennya 170 tapi kalau kita ngambil telkomnya di harga yang lebih tinggi ya misalnya berapa ini 3250 yang masih masih lost ya coba 3250 dikurangi 3010 240 ya lumayan lah masih dapat eh masih lost berapa nih dikurangi 178 ya dikurangi 178 masih lost masih lost 62 poin ya nggak terlalu banyak lah tinggal kita harus bersabar aja ya telkom ini kan sudah harganya sudah di bawah ya kita lihat 6 bulan 6 bulan ini turun ya sempat naik di 4200 sampai situ turun jauh 1 tahun juga turun ya jadi kalau kita pegang saham telekom ini 1 tahun yang lalu turunnya 1000 poin ya 1000 poin dividennya dapat berapa ini dan dividennya dapat sekitar 300 apa ini 340an ya jadi masih floating loss sekitar 600 poin ya lumayan lah ya cuman apakah ini nanti ada potensi naik ya telekom ini kita coba kita lihat 3 tahunan oh iya ini tahun 2021 ini sampai 2022 ini naik tinggi kemudian sempat turun di bulan Juli bulan naik lagi 2023 kemudian turun terus ya dari 2022 akhir sampai sekarang itu turun tapi sempat naik juga ya nah kalau kita lihat fundamentalnya telekom ini sebenarnya enggak terlalu turun drastis ya teman-teman ya ini IPS nya itu balik ke tahun 2021 ya ini triulan satunya itu 61 kemudian 62 65 2024 61 yang turunnya enggak drastis kemudian net profit 6 triliun ya jumbo termasuk dan cash flow nya juga bagus dividennya 5,93% ya ini berapa persen ini 178 dibagi dibagi 3.000 berapa sekarang 3.010 5,9 tapi kalau di kalau kita masuknya di 3.200 ya cuma 5% kalau kita masuknya di 1 tahun yang lalu ya di harga berapa nih coba enggak salah 4.000an di harga 4.000 ya kecil nih coba cek 4,4% ya kecil ya hampir sama dengan divide apa deposito ya cuman deposito eh apa modalnya enggak turun ya tapi kalau telekom ini kita turun diturun 1000 poin jadi lumayan lah penurunnya cukup lumayan kalau kita bersabar ya mudah-mudahan telekom ini bisa naik lagi teman-teman seperti 2 tahun yang lalu ya ini di tahun 2021-2022 ini kan naik nah semoga aja kesana ya PBV nya 2, PR nya 12 turnover nya ini termasuk bagus ya 591 miliar ya besar ya kita lihat secara teknikal coba telekom maaf nih agak lelet nih internetnya wifi nya lagi gangguan nih teman-teman oh ini lebih rendah dari ini ya ini kemarin 2960 hari ini terendah juga 2960 terus mantul ini sepertinya telekom itu ditahan di harga sekian teman-teman tadi coba bollingernya ini masih turun ya oh bollingernya mulai bagus ini sebenarnya kalau mau nambah muatan bisa nih teman-teman untuk telekom ini stokastiknya juga coba cek stokastik tapi masih turun ya masih berpotensi untuk turun ya cuma dia ada beberapa indikator yang sudah mulai beli ya asing jualan lagi ya setelah 2 hari kalau kita lihat rekomendasi wah empat ribut bisa aja ya telekom ini kan sejarahnya ini ya historisnya dia kalau naik naiknya tinggi nih ini dari bulan tahun 2020 ini dari bulan Oktober ya naik terus sampai Maret 2022 wih ini naik tinggi ya mudah-mudahan bisa rebound lagi ya telekom oke itu dulu teman-teman untuk review telekom mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh